Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Ketemu kembali di program Sapa DRB bersama saya, Erna, Betar Rumah Belajar Provinsi Jera Istimewa, Jakarta tahun 2019. Halo, selamat siang adik-adik semua. Selamat siang Ibu Yudarismawati yang cantik dari Kalimantan Barat. Semoga semua dalam keadaan sehat. Walaupun siang hari ini, semoga masih semangat semuanya ini, yang dari itu semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang OTK Pekantuan, ya, tentang membuat catatan hasil pertemuan atau rapat untuk kelas 11. Bersama narasumber kita, Ibu Yudarismawati, Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Barat, dan mengajar di SMK Negeri 2, Singkawang, Kalimantan Barat. Nah, sesi ini nanti sampai jam 12, ya adik-adik ya, jangan pergi-pergi dulu, karena hari ini juga kita akan bagi-bagi hadiah. Nanti yang akan bertanya, silakan klik icon tangan, atau ketikan pertanyaan di kolom chat. Pilih yang all participants. Nah, nanti akan ada pertanyaan nih, dari Kaka Yunda, dan hadiahnya berupa pursa. Ada yang mau tidak nih hari ini? Yang hari ini? Kalau nggak mau, buat saya. Oke, ada-ada semuanya. Mari kita bersama-sama ikutin materi kita pada siang hari ini, bersama Ibu Yunda Rismawati. Untuk itu, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Mbak Erna. Assalamualaikum, Mbak Erna. Assalamualaikum, Mbak Erna. Duta Rumah Belajar dari Yogyakarta, sudah memperkenalkan saya dengan sangat baik. Dan, nama kakak gitu ya, Yunda Rismawati, Duta Rumah Belajar, Kelimantan Barat. Pada siang hari ini, kita akan belajar tentang mata pelajaran otomatisasi tata kelelahan dan keprotokolan, pada pembahasan membuat catatan hasil pertemuan atau rapat. Materi ini memang untuk kelas 11, tetapi kelas 10 boleh nggak nih, Bu, ikut? Boleh banget, kenapa tidak ya? Karena materi perkantoran ini kan berlanjut ya, tidak hanya diperoleh pada setingkat, tetapi sampai tingkat akhir, tingkat 12 pun nanti tetap diulang kembali. Seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai. Kak Erna, sudah muncul ya? Sudah muncul, cakel. Tadi sudah dijelaskan cara kita berdikusi gitu ya, bisa mengacungkan tombol tangan atau di kolom chat. Nah, kira-kira adik-adik yang ikut pada siang hari ini, adakah yang tahu catatan rapat itu disebut dengan apa ya? Minggu, yang ikut minggu lalu di Sapa DRB tentu sudah pernah, eh, sudah dikaitkan juga di materi minggu lalu. Kira-kira ada yang berpendapat? Belum ada? Belum ada, ya. Atau ada yang mau ngomong secara langsung gitu. Catatan rapat itu disebut apa ya? Nah, nih. Kan kalau kita rapat, itu kan harus membuat laporan atau catatan. Itu sudah ada yang bahas disebut. Betul lah, betul banget. Betul, ya. Sekali keren itu. Dian Nur Ketian Ningsih ya, salam kenal adik Dian. Jadi, betul sekali. Catatan yang harus dibuat pada saat rapat itu disebut dengan notula. Nah, notula itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah catatan singkat mengenai jalan. Ini adalah persidangan atau rapat yang sedang dibicarakan. Nah, notula ini diartikan sebagai laporan tertulis ya, tentang permasalahan yang dibahas pada rapat di sebuah organisasi atau instansi. Maka dapat diartikan bahwa notula rapat itu catatan tentang pelaksanaan kegiatan rapat yang disertai hasil pembicaraannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Buat notula disebut dengan notulis. Nah, siapa sih yang boleh berperan sebagai notulis? Oh, mohon maaf Kak Erna. Ini noise banget apa enggak ya? Ada didik ya? Iya, betul. Oke, bisa di... Saya pindah tempat aja dulu kali ya. Mohon maaf ya, saya ini dulu. Oke, sudah? Bu Yunda? Oke, ada-ada sambil menunggu Kakak Yunda pindah lokasi. Mungkin nanti atau akan ada pertanyaan sebelumnya tentang materi ini bisa langsung ditulis di kolom chat. Kemudian jangan lupa tetap isi questionnaire pada siang hari ini. Silahkan adik-adik klik di sini. Saya kasih di all standards. Silahkan di... Oke, baik. Maaf ya. Sebentar Kak Yunda. Silahkan adik-adik isi di itu. Sudah Kakak kasih di kolom chat. Silahkan diisi lembar evaluasi untuk hari ini. Silahkan Kak Yunda dilanjutkan. Oke, terima kasih Kak Erna. Mohon maaf ya. Sudah jadikan sedikit. Sekarang sudah jelas ya? Tidak masuk. Iya. Yuk. Oke. Jadi... Siapa sih yang harus membuat catatan begitu? Disebut sebagai notulis. Pembuat notula itu disebut dengan notulis. Notulis ini boleh siapa saja. Namun biasanya di suatu instansi atau perusahaan yang membuat notula atau yang disebut notulis itu biasanya adalah sekretaris. Oke. Notulis itu disusun setiap kali kegiatan rapat dilaksanakan. Dan setelah itu dibukukan secara berurutan. Berurutannya ini berdasarkan apa yang nyimpannya? Berdasarkan tanggal dilaksanakannya rapat. Nah, jenis notula. Jenis notula itu ada dua. Notula yang pertama disebut dengan notula harfiah. Notula harfiah itu adalah catatan yang bersifat lengkap. Rapat itu biasanya berisi catatan rapat yang panjang lebar sampai ke detail-detail percakapannya ditulis. Termasuk dari presentasinya, sanggahan. Sanggahan itu semacam protes-protes gitu ya. Protes atau saran kritik serta tanya-jawab semuanya itu ditulis. Jadi apa yang dibicarakan di dalam rapat baik oleh pemimpin rapat maupun peserta rapat semuanya tertulis secara lengkap. Itu disebut notula harfiah. Nah, sedangkan jenis yang kedua adalah notula ringkasan atau disebut dengan risalah. Nah, risalah ini biasanya berisi tentang laporan berjalannya rapat. Dari awal hingga akhir, tetapi bentuknya lebih ringkas. Diambil inti-intinya saja, diringkas gitu ya. Kemudian disebut dengan notula ringkasan atau risalah. Nah, apa sih fungsi dari notula gitu ya. Kenapa sih harus mencatat kegiatan rapat itu fungsinya untuk apa? Yang pertama yaitu sebagai dokumen dan alat bukti. Nah, catatan rapat itu bisa kita simpan atau kita arsipkan sebagai bukti hitam di atas putih begitu ya. Jadi, kalau ada dokumennya ketika suatu saat ada pemeriksaan atau diminta data-data, kita bisa menunjukkan notula hasil rapat. Misal, rapat kemarin bahas apa ya? Kita tidak bisa hanya ngomong saja. Nanti orang yang kita ajak bicara tidak akan percaya. Maka kita harus ngambil arsip atau dokumen catatan hasil rapat sebagai alat bukti hasil keputusan rapat tersebut. Kemudian juga yang kedua adalah sebagai sumber informasi bagi peserta rapat yang tidak hadir. Ada kalanya rapat itu kan pasti ada yang berhalangan seperti itu. Maka catatan rapat itu bisa kita berikan sebagai informasi kepada peserta yang tidak hadir tersebut. Yang tiga, sebagai dasar untuk pertemuan selanjutnya. Jadi, ketika ada rapat lagi, contoh ini adalah rapat rutin, masing-masing perusahaan biasanya kan ada rapat rutin. Contoh kalau di sekolah, pasti akan setiap tahun ada rapat kenaikan kelas. Nah, itu kan rapat rutin setiap tahun. Itu bisa ambil catatan dari sebelumnya. Hasilnya bisa disertakan sebagai bahan pertimbangan. Yang terakhir, fungsi notula adalah sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Kalau suatu saat ditanyakan kembali hasil rapat pada hari itu, maka peserta rapat yang hadir bisa mengingat kembali hasil rapat tersebut. Nah, materi selanjutnya adalah kriteria notula yang baik. Sebenarnya seperti apa ya notula itu? Notula yang baik itu lengkap berisi semua informasi walaupun dalam penulisannya ringkas. Tadi ya, kan jenis notula ada dua. Itu bebas memilihnya. Boleh pakai yang lengkap, boleh yang ringkas atau risalah. Itu tergantung pada masing-masing perusahaannya mau efektif pakai yang mana. Nah, ini kriteria notulanya. Meskipun perusahaan itu memakai jenis notula yang ringkas, tetapi isi atau informasinya harus tetap lengkap. Kemudian bahasa notula itu harus mudah dipahami oleh pembaca. Dan selanjutnya, setiap pembicaraan ditulis secara rinci dan satu sama lain saling terkait. Ini biar memudahkan pembaca untuk memahami begitu ya. Selanjutnya, notula itu dapat membantu pimpinan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Dalam pengambilan, nanti keputusan begini. Oh, feedback ya? Iya, iya. Suaranya feedback. Suaranya mantul, iya. Iya. Oke. Sudah, sudah mbak Yuda. Sudah. Oke, jadi kriteria yang kelima. Notula itu bisa dijadikan alat bukti. Tadi berkaitan dengan pursi notula ya, sebagai alat bukti. Makanya maka notula yang baik itu bisa menjadi alat bukti apabila terjadi sesuatu permasalahan. Kriteria yang terakhir adalah notula yang baik dapat membantu mengingatkan kembali setiap orang yang terkait bila memperkenalkan lagi notula tersebut. Sampai sini mungkin ada pertanyaan enggak, Kak Erna? Sudah ada belum? Ada belum. Sebentar ya. Minta waktunya sebentar, Kakak Yuda. Buat adik-adik-adik semuanya, jika mau bertanya atau menjawab pertanyaan, tolong di kolom chat ya, bukan Q&A ya. Jadi di kolom chat. Jadi kalau mau mengajukan pertanyaan, kemudian mau menjawab pertanyaan, jadi di kolom chat. Itu ya, Kakak ingetin lagi, sekali lagi, jadi adik-adik kalau mau memberikan pertanyaan atau memberikan jawaban, silakan di kolom chat, jangan di kolom Q&A. Terima kasih, silakan Kakak Yuda lanjutkan. Oke, terima kasih Kak Erna. Terima kasih, Kakak Yuda. Tahun itu ada berapa kali rapat. Rapat 1, rapat 2, bulan apa, dan tahunnya. Seperti itu, misalnya rapat pengurus yayasan amal Maret 2007. Nanti selanjutnya diberi urutan yang disesuaikan dengan yang ada di instansi masing-masing. Kemudian perlu diinformasikan pada judul notula apakah rapat tersebut merupakan rapat pemberian informasi atau rapat pemecahan masalah atau rapat pengambilan keputusan. Jadi intinya dalam notula tersebut diberi judul. Judulnya apa? Misalnya tadi, rapat pengurus atau rapat pembentukan pengurus yayasan amal misalnya. Nah, seperti itu. Itu judul. Selanjutnya, setiap peserta yang berbicara perlu disebutkan namanya. Jadi ketika kita mencatat, itu kita perlu menuliskan nama siapa yang memberikan pendapat atau siapa yang memberikan saran. Misalnya, Bapak Rifai memberikan usulan tentang bla bla bla. Nah, itu harus tercatat di notula. Kemudian, waktu dimuliskan. Kemudian, yang akan mengajukan pertanyaan, silakan bisa berada di kolom chat. Ya, untuk mengajukan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan. Kemudian, silakan adak-adak mengisi kolom, mengisi questionnaire ya, untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Sudah kakak saya di kolom chat. Halo, Bu Yunda. Sepertinya masih ada gangguan di Bu Yunda. Bu Yunda. Halo, Bu Yunda. Bu Yunda. Bu Yunda. Oke, mohon maaf. Mati listrik. Oh, mati listrik. Betul. Jadi, sinyal wifi-nya langsung stop, hilang. Jadi, harus baru saja lewat hotspot HP. Jadi, mohon maaf ya. Agak lama. Oke, saya kira ada apa-apa ini tadi ya. Oke, Bu Yunda, silakan dilanjut saja, kakak Yunda. Sampai mana ya, waktu terpotongnya sampai mana, Kak Erna? Di slide yang... Tunggu saya ulang. Iya, yang surat penomoran surat ya, Kak Yunda. Sebelum ini, dikit. Oh, masih sampai. Oke, terima kasih. Mohon maaf ada kemampuan teknis ya. Oke, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan tadi ya. Bila rapat rutin, maka dia sebaiknya dikasih nomor urut gitu ya. Nomor urut, dan juga rapatnya itu tentang apa, pada tanggal berapa, gitu ya. Bulan dan tahunnya juga dicantumkan. Misal, ada rapat pengurus Yayasan Amal Maret 2007. Nah, ini untuk rapat yang rutin, misalnya, diselenggarakan setiap bulannya. Kemudian, perlu diinformasikan pada judul notula. Jadi, intinya notula itu diberi judul, apakah itu rapat membahas tentang pemecahan masalah? Atau rapat tentang pengambilan keputusan? Itu harus ada judulnya. Ketiga, setiap peserta yang berbicara, itu perlu disebutkan namanya di dalam notula. Dicatat. Misal, Bapak Rifai memberikan usulan tentang bla bla bla. Nah, itu harus disebutkan. Ini sebagai penghormatan ya. Artinya, ini pengingat juga bagi peserta rapat yang lain ketika membaca notula yang usul tentang masalah A itu siapa. Ketika ada keributan, misalnya, nantinya ada yang tidak setuju dengan keputusan rapat yang diambil, maka notula bisa dibuka kembali. Bahwa keputusan rapat itu sudah disepakati atau sudah mendapatkan kesepakatan antara peserta rapat siapa-siapa namanya tertulis di situ. Kemudian, waktu dimulai dan berakhirnya rapat juga ditulis di dalam notula. Nah, ini masih ada lanjutannya gitu ya. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan notula itu harus ringkas ya. Ringkas tetapi jelas dan lengkap. Lengkap itu artinya susunan acara di dalam rapat itu juga tertuang atau tertulis di dalam notulanya. Dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafkiran yang berbeda-beda. Nah, ini. Bila ada usulan dan tanggapan terhadap masalah, dipisahkan juga cara penulisannya biar tidak membingungkan. Artinya, tadi ya contohnya sudah. Jadi, usulan dari siapa, ditanggapi oleh siapa, itu dipisahkan. Sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi notula. Kemudian, dalam penyusunan notula, dibedakan mana saja materi yang berupa penyajian informasi. Biasanya kan kalau dalam rapat, ada penyampaian informasi terlebih dahulu. Kemudian lagi, nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang diambil. Serta materi yang berupa keputusan. Artinya, keputusannya apa biasanya di bawah itu dipisah-pisah per bab. Kemudian, menggunakan bahasa yang lugas. Dan langsung pada pokok pembicaraan, ini sudah cukup jelas. Setelah rapat selesai, notulis harus mengoreksi lagi notula dan menyalin kembali ke salinannya untuk diketik dengan rapi. Kalau saat ini, notulis biasanya sudah menggunakan laptop. Jadi, ketika rapat sudah membawa laptop. Jadi, langsung menulisnya di laptopnya. Tapi, tidak memungkiri juga bahwa di lapangan masih ada pembuat notula atau notulisnya yang masih bekerja dengan secara konvensional. Yaitu manual menuliskan dulu ke dalam buku notula. Itu masih ada juga ditemukan di lapangan. Artinya, kalau masih manual, maka lebih baiknya setelah selesai rapat, notulanya diketik dengan rapi agar memudahkan penyimpanan. Nah, terakhir, notula itu perlu digandakan atau diperbanyak untuk dibagikan kepada peserta yang tidak hadir pada waktu rapat tersebut. Dan juga digandakan untuk dibagikan pada waktu rapat berikutnya. Nah, sebelum masuk ke bagian-bagian notula, mungkin ada pertanyaan tidak, Kak Erna? Belum ada, Bu Yunda. Boleh dilanjutkan dulu. Atau ada-ada, ada yang mau langsung ditanyakan sama Kakak Yunda juga boleh. Kalau misalnya mau langsung cek, boleh. Atau mau present, langsung mau bicara dengan Kakak Yunda, itu juga boleh. Ini Kak Erna ada nih, satu dari Elisa Anggrini. Itu di, sebentar. Di all panelist tuh. Untuk menulis dulu lah, biasanya lebih efektif di buku atau di laptop gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan gitu ya sedikit. Boleh langsung dijawab ya Kak Erna ya? Boleh langsung aja. Oke, ya. Ini berlangsung Elisa Anggrini ya. Terima kasih atas feedbacknya. Jadi, kami masih menunggu feedback dari adik-adik lain juga gitu. Jadi, biar kita ada diskusi gitu. Biar semakin penyampaian materi yang hari ini semakin menarik gitu. Jadi, untuk menulis notula, itu biasanya lebih efektif di buku atau di laptop. Nah, ini kembali lagi ke si pemegang atau si pembuat notulanya itu gitu ya. Kembali lagi, dia kecakapannya itu menggunakan apa. Kalau memang dirasa si sekretaris rapat itu ya, pembuat notula atau notulis itu lebih enak langsung membawa laptop gitu. Karena menguasai, kalau di administrasi perkantoran kan diajarkan untuk menguasai teknik mengetik 10 jari buta seperti itu ya. Jadi, kalau memang dia menguasai mengetik cepat gitu, maka bisa disarankan lebih efektif menggunakan laptop. Nah, seperti itu. Tapi kalau ternyata, kan gini ya, kan membuat notula itu kan di, apa namanya, salah satu syarat notulisnya itu adalah bisa merangkum atau mencatat gitu ya, mencatat rapat dengan cepat. Dia harus bisa mengerjakan dua pekerjaan sekaligus, yaitu mendengar dan menulis gitu, mencatat gitu. Baik itu di laptop maupun di buku gitu. Jadi, ya itu dikembalikan lagi kepada si notulisnya. Apakah lebih cepat menggunakan laptop atau menulis secara manual? Nah, itu kembali lagi kepada personalnya. Nah, gitu ya kira-kira ya. Semoga bisa menjawab. Ya, tadi ada lagi. Ini boleh dikatakan yang dimaksudnya? Dari Sarbila, Amelie ya. Itu kan dikatakan yang dimaksudnya. Amelie ya? Amelie ya? Ini apa ya ini ya? Mas Meli, ini jelas lagi adik Sarbila Amelie ya. Ini pemerintah yang tidak? Atau mungkin ini Sarbila Amelie, adik Sarbila bisa dibuka mic-nya mungkin ya, Mas Gama ya? Biar ini memperjelas pertanyaannya gitu. Boleh? Bolehkah? Boleh tidak? Bisa, Mas Gama. Mbak Mel? Ya, Mbak Meli. Bu, yang bisa buka mic-nya cuma Gama ini, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke, gitu. Cuma mau maaf. Adik Sarbila, kita skip dulu aja kali Kak Erna ya. Oke, buat adik Sarbila, maksudnya Pak Yang Bumacet itu gimana? Itu bisa di... Oh, dijawab. Maaf, Bu. Salah kirun. Begitu. Oke, lagi. Ada lagi, ada lagi Kak Yunda? Begini pertanyaannya. Ini dari lahmat Demta Al-Faradi. Jadi gini, misalnya, saya mengikuti rapat, Bu. Kemudian, saya menjadi sebagai penulis notula. Saya di pertengahan rapat, ada kegibutan sampai rapat tidak bisa dilanjutkan. Dan saya sudah menulis notula itu. Sedangkan rapat belum selesai. Nah, apa yang harus saya lakukan, Bu? Nah, kalau ada kejadian yang begitu, gimana Kak Yunda? Wah, bagus banget ini pertanyaannya. Sudah mengarah ke praktis ya, ke praktek gitu ya. Rahmat Demta, ini bagus banget. Rahmat Demta dari mana ya ini? Mungkin bisa kenalan, nanti tuliskan di chatnya ya. Sambil perkenalan gitu. Rahmat Demta, terima kasih pertanyaannya. Sangat bagus sekali. Ini sudah mengarah ke praktik gitu ya. Jadi ketika kita tugasnya sebagai seorang notulis gitu ya, kita harus mencatat semua ada di rapat, maka apa yang harus kita lakukan gitu. Padahal rapat belum selesai, tiba-tiba ada keributan yang mengakibatkan rapat itu harus ditunda. Nah, sebagai seorang notulis, kita pun harus tanggap akan situasi begitu ya. Ketika kita sudah mencatat rapat, di tengah-tengah ada keributan, maka kita bisa mengikuti saja. Yang kita catat adalah yang terjadi pada saat rapat. Maka kita mengikuti saja, kita tulis saja di rapat, disampai mana, misalnya sudah sampai tanggapan Bapak R gitu. Misalnya ya, terus ditanggapi oleh Ibu Meli misalnya, atau Ibu Erna ditanggapi balik oleh pimpinan rapat, sehingga menibulkan keributan. Dan keputusannya ditulis rapat ditunda kapan. Nah, itu harus ditulis di notulah. Sehingga nanti ketika rapat itu disenggarakan lagi, notulah sebelumnya itu menjadi bahan acuan. Bahan acuan, kenapa kok rapat disenggarakan ulang? Oh, ada catatannya. Karena pas penyampaian tanggapan dari Bapak A terjadi seperti ini, itu harus ditulis sebagai laporan, atau sebagai bukti hitam di atas bukti tadi. Nah, seperti itu ya, kurang lebih semoga bisa menjawab dari pertanyaan Ade Rahmat. Rahmat, iya. Tidak juga, bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Kak Erna. Ini mengirim private plea, ini ya. Ini ya, Desiani. Ibu, apa yang dimaksud dengan notulah arfiah? Tadi sudah dijelaskan di awal gitu ya, mungkin Desiani ini agak telat masuk rumah. Iya, iya. Notulah arfiah itu adalah notulah yang berisi catatan rapat secara lengkap. Yang lengkap. Ini hanya pembatasan jenis notulahnya saja sih. Adik-adik ya, ketika di lapangan mau pakai yang mana, itu sama-sama betul, tidak ada yang salah. Jadi itu dikembalikan lagi ke permintaan atau kebijakan masing-masing dari instansi. Itu ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, kita lanjutkan. Lanjut lagi. Iya, siap Kak Erna. Kita lanjut ke materi bagian-bagian notulah. Nah, ini bagian notulah. Itu ada judul. Tadi sudah saya sempat sampaikan gitu ya. Notulah itu ada judul. Kemudian, judul itu biasanya kan diawali dengan kop instansinya atau kop perusahaannya, kop, alama, dan sebagainya. Kemudian ada judul rapatnya apa. Kemudian sifat rapat. Sifat rapat itu apakah rapat rutin, atau rapat biasa, tahunan, luar biasa, atau rapat insidental gitu. Itu bisa dicantumkan. Dicantumkan. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu itu rapat apa, kita skip, tidak masalah. Kemudian yang wajib itu adalah ada hari dan tanggal diselenggarakannya rapat. Itu tidak boleh ketinggalan ya. Karena ini sebagai bukti, oh rapat diselenggarakan pada selasa, tanggal 15 misalnya. Nah, kemudian tempat rapatnya juga dicantumkan. Waktu mulainya rapat pukul berapa, nanti berakhirnya pukul berapa. Itu juga ditulis. Dan tidak lupa, nama dan jabatan pemimpin rapatnya. Pemimpin rapatnya pada saat itu siapa? Misalnya namanya Andrianto. Andrianto, direktur utama PT tersebut, direktur utama sebagai pemimpin rapat. Bisa saja yang menjadi pemimpin rapat itu manajernya, manajer pemasaran. Itu kan harus ditulis. Karena kita perlu tahu siapa pemimpin rapat pada rapat tersebut. Kemudian ada jumlah peserta rapat yang hadir maupun yang tidak hadir. Misalnya yang kita undang sebanyak 10 orang. Nah, kita harus tuliskan jumlah peserta yang hadir berapa. Yang tidak hadir berapa. Dan jangan lupa untuk melampirkan daftar hadir rapat. Nah, kalau kita sebagai petugas administrasi yang menyelenggarakan rapat, tentu selain betul-betul kita harus membuat daftar hadir. Kemudian susunan acara, ya kan? Susunan acara atau agenda rapat. Nah, itu juga harus dibuat. Kemudian, catatan jalannya rapat. Nah, itu jelas tadi ya, yang harus runtut tadi. Kan kita sudah membicarakan notulah yang baik tadi, seperti apa. Jadi, jalannya rapat itu misalnya, rapat dibuka oleh Bapak Andrianto pada pukul 9. kemudian menyampaikan apa, bla 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 bla, gitu ya. Kemudian, kemudian adalah acara sharing atau usul pendapat. Satu, dari siapa. Misalnya dari Ibu Erna menyampaikan ini, 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 ini. Ditanggapi oleh. Nah, itu dicatat semuanya sampai pada akhirnya. Nah, itu tadi hal-hal yang dibicarakan dalam rapat ya. Dicatat semuanya. Kemudian, di bawah ada hasil rapat. Atau biasa kita sebut dengan keputusan rapat. Nah, itu apa saja? Yang diputuskan apa di situ? Satu, dua, tiga, itu ditulis semua. Kemudian, di bawah sendiri, di bawah hasil rapat, ada rapat ditutup pada pukul sekian oleh pemimpin rapat. Oleh siapa, gitu. Itu ditulis. Terakhir, ada tempat di mana rapat itu disenggarakan. Misalnya di Jakarta, gitu ya. Jakarta, 9 April 2020. Notulisnya siapa? Pimpinan rapatnya siapa? Tanda tangan di situ. Tanda tangan di sini, eh, tanda tangan pemimpin rapat di sini gunanya untuk pengesahan, gitu ya. Nah, contoh. Notulisnya siapa? Nah, contoh notulisnya. Bisa dilihat sebentar ya, Kak Erna. Ini saya stop sharing dulu. Boleh. Sambil jawab pertanyaan, boleh kakak Iyunda sebelum dilanjut? Ya, boleh-boleh. Oke, jadi dari Dian Burstian Ningsi. Ibu mau bertanya, apakah notulis dan notulen? Mungkin tadi ini juga pengasuh. Mungkin ya. Ya, baik. Terima kasih, Adik Dian Nuris Setian Ningsi. Setian Ningsi. Jadi, perbedaan notulis dengan notulen itu tidak ada bedanya. Itu perbedaan dalam penyebutan saja. Notulis bisa disebut juga dengan notulen. Notulen. Sama saja itu. Ya, adik ya. Sama. Semuanya itu pengertiannya adalah catatan rapat. Nanti mungkin kalau peserta di sini ada dari Bapak Ibu Guru nanti bisa juga menambahkan apabila saya ada kurang-kurang gitu ya. Boleh nanti menambahkan tangan saja gitu. Ini ada lagi nih Bu, Kak Erna. Ternyata. Nah, di private kah? Private kayaknya ini ya. Oke, boleh disampaikan sekalian aja Bu Yunda. Bagaimana kalau rapat tidak dilaksanakan secara rutin? Apakah tetap harus diberi urutan rapat? Kalau rapatnya itu insidental gitu ya. Terima kasih ya Adik Andrianto ya. Kalau rapatnya itu misalnya insidental. Insidental itu kan didadakan gitu ya. Tidak perlu karena dia tidak nyambung ya atau tidak berkelanjutan dari rapat sebelumnya gitu. Kalau rapat itu tidak ada kaitannya dengan rapat-rapat yang lain maka tidak perlu dikasih urutan rapat. Akhirnya seperti itu ya. Di Andrianto ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, ini saya akan tampilkan contoh notulah rapat gitu ya. Ini contoh notulah rapat yang notulah harfiah atau yang lengkap. Jadi, dia ada pop, ada judulnya gitu tentang evaluasi kinerja. Kemudian, hari tanggal. Nah, ini lengkap banget. Ini lengkap banget. Nah, ini contoh-contohnya. Bisa dilihat ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Atau kalau mau menanggapi dari contoh notulah ini boleh banget. Tadi saya lihat, Kak Erna, ada yang melandaikan tangan? Iya, betul. Mengaktifkan. Ada, ada Emi Iridiarti, ada Siti Nur Hasanah. Nah, mungkin pengen berkomentar, boleh? Ya, kalau mau berkomentar silakan di kolom chat ya. Jangan di KNI. Dua, ataukah hanya angkat tangan saja? Atau mungkin ini mau dibuka mic-nya, boleh nggak? Tadi yang bisa membukanya Mas Gama aja. Oh iya, Mas Gama-nya lagi nggak ada. Mas Gama bisa minta tolong? Atau nggak stand by ya? Ini Siti Nur Hasanah sudah dibuka nih kayaknya, Kak Erna. Oke, Siti. Halo, adik lo. Di Siti. Nggak apa, Siti? Atau ini? Adik Siti? Adik Siti apa adik Emi? Sudah dibuka. Atau malah ibu Siti ini tadi ya? Iya, ibu Siti ini ya. Siapa ini ibu guru kali ya? Guru atau mamanya yang ikut belajar? Ya, halo? Aku mau minta pandul. Gue nih, jangan patah mati-mati. Adik Emi. Gue orang nggak tahu kalau ini kita, tenang aja. Ini ibu guru yang ikutnya. Ini adik-adik ya, Emi. Apakah imannya Pak Yatnang? Kalau dia di Enix ya? Kalau Emi, di D-Arting, namanya, temannya, gurunya. Kalau tidak berarti dikiris lagi. Halo, ini siapa yang berbicara? Boleh perkenalkan diri? Boleh. Kalau tidak jadi, kita tutup kembali. Itu tutup lagi ya. Ditutup aja Mas Gama, terima kasih. Tutup lagi Mas Gama. Jadi, adik-adik, kalau memang mau bertanya dan itu urjin, silakan nanti langsung ditulis aja di kolom chat. Kalau memang ingin berbicara dengan ibu materinya, silakan langsung minta dituliskan aja. Ya, saya ingin berbicara atau bertanya langsung di kolom chat. Gitu ya. Oke. Boleh ditutup lagi, Miki, Mas Gama? Untuk tadi, Eni, Ridi, Arti, dan Siti. Gitu ya, karena tidak jadi bertanya. Ya, sudah ditutup. Mungkin kepencet aja kan, Mas Gama ya. Mungkin kepencet bisa jadi. Baik, Mas Gama, terima kasih. Bu Yunda, silakan dilanjutkan lagi. Oke, terima kasih, Mas Gama. Jadi, ini ya, ini contoh notula yang harfiah atau notula yang isinya lengkap. Jadi, dia proses jalannya rapat, itu tertulis semuanya. Temuanya, rapat dibuka oleh siapa, laporan dari bagian kepegawaian yang nyampaikan apa, itu ditulis secara runtut. Ini namanya notula harfiah atau notula yang berjenis notula yang isinya lengkap, seperti itu. Ini ya, bisa dilihat ya. Nanti mungkin materi juga akan di-share di akhir. Secara gitu ya, mudah-mudahan nanti. Iya, nanti bisa dilihat ulang di sosmed ya, di Youtubenya Rumah Belajar. Betul, Shayna. Ini ya, ini contoh yang lengkap. Oke, saya stop sharing dulu. Saya berikan contoh yang notula yang risalah atau yang notula ringkasan. Notula ringkasan. Itu contohnya seperti ini. Nah, dia ringkas saja, notula ringkasan itu. Nah, yang mana bu yang benar semuanya benar? Kalau nanti adik-adik di sekolah mengerjakan soal gitu ya, itu diperjelas saja kalau di perintahnya nggak ada, baca dulu di perintah soalnya. Dia mintanya notula secara lengkap atau nggak. Kalau di soalnya tidak tertulis, adik-adik bisa memperjelasnya kepada bapak ibu gurunya. Mintanya notula yang, dan bagiannya seperti apa. Apakah notula yang lengkap, apakah hanya yang notula ringkasan atau notula risalah gitu ya, risalah sapat. Itu diperjelas saja. Jadi, kalau ditanya betul dan salahnya, itu tergantung perintahnya disuruh membuat yang mana. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Nah, itu untuk materi notula. Sekarang kita ke materi notulisnya. Nah, notulis itu adalah si pembuat notulanya. Jadi, kira-kira seorang notulis itu apa saja sih? Nah, tadi sudah sedikit dibahas, dua coran di atas tadi ya. Bahwa seorang notulis itu harus tanggap dan cekatan dalam mendengar. Kenapa? Karena nanti kan harus langsung menuliskan apa yang dia dengar gitu. Jadi, teliti dan cekatan dalam menulis juga. Seorang notulis itu harus bisa melakukan dua pekerjaan sekaligus. Yaitu mendengar dan menulis. Kadang kan orang banyak yang tidak bisa langsung melakukan itu ya, tidak konsen. Kalau dia sedang nulis sambil mendengar biasanya salah-salah. Nah, seorang notulis itu harus bisa dua-duanya. Jadi, dia harus cekatan mendengar, juga cekatan menulis. Kemudian, memiliki kemampuan menulis dengan cepat. Ini kembali lagi ya, menulis dengan cepat ini boleh menulis secara manual atau menulis menggunakan alat komputer atau laptop. Kalau kita dituntut sebagai seorang sekretaris profesional, harusnya menulis itu sudah diganti dengan mengetik cepat ya, tidak lagi menulis cepat. Tapi, kenyataannya di lapangan masih banyak kita temui membuat notulah atau seorang notulis itu masih menggunakan secara konvensional, yaitu menulis secara manual. Tapi, tidak masalah gitu. Yang penting pekerjaannya juga selesai dengan waktu yang cepat gitu. Kemudian, memiliki kemampuan berbahasa asing. Nah, ini tidak harus pandai berbahasa asing, tidak juga. Karena, kadangkala, di rapat itu kan ada kata-kata yang menggunakan bahasa asing. Biar menuliskannya itu tidak salah. Paling tidak, minimal ya, seorang notulis itu bisa berbahasa asing secara pasif gitu. Tahu, kalau menyebutkan kata-kata asing, nulisnya seperti apa. Minimal seperti itu. Kemudian, mampu berkomunikasi secara verbal dengan attitude yang baik. Attitude yang baik ini adalah sikap atau pribadi yang baik. Gimana sih cara berkomunikasi gitu. Yang baik itu seperti apa, attitude-nya harus baik. Kemudian, mampu memilah inti kalimat yang relevan untuk ditulis atau tidak. Nah, ini kemampuan untuk meringkas secara cepat. Karena meskipun notulah itu lengkap, tetapi kan ada beberapa kata-kata yang mungkin tidak perlu dituliskan. Nah, itu seorang malpulis harus memiliki kemampuan untuk memilah-milah itu. Kemudian, berani bertanya atas sebuah penuturan atau tanggapan dari peserta rapat yang lain yang dirasa kurang jelas. Kemudian, menguasai teknik menulis yang benar sesuai kaidah dan sistematik. Kalau dulu disebut dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, kalau sekarang kita kenalan dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, itu seorang notulis juga harus menguasai itu. Tidak tahu tatanan bahasa yang baik itu seperti apa. Kemudian, cepat dalam mengelola kembali catatan kasarnya, kasarnya itu konsepnya, menjadi sebuah notulah yang baik. Tidak seorang notulis di dalam rapat. Notulis itu biasanya akan diberikan informasi perihal latar belakang rapat, tujuan rapat, pokok masalah rapat, dan jenis rapat sebelum rapat dimulai. Ini harus tahu dulu. Jangan sampai sudah disuruh mencatat rapat, tapi dia tidak tahu rapat ini bahas apa. Ini akan memperlambat kerja notulis. Jadi, biasanya notulis itu akan diberitahu oleh panitianya terlebih dahulu. Kemudian, notulis berhak mendapatkan atau harus diberi dokumen atau makalah yang dibagikan kepada peserta rapat yang lain. Jangan sampai peserta rapat punya dokumen atau handout materi rapat, sedangkan notulisnya tidak punya. Kemudian, yang terakhir. Yang ketiga. Notulis mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saat rapat berlangsung. Nah, ini itu haknya. Dan yang terakhir, haknya adalah notulis sebaiknya duduk di sebelah pemimpin rapat, agar mudah berkomunikasi dan memperoleh informasi secara maksimal. Meskipun pada kenyataannya kalau di lapangan, ya tidak selalu seperti itu. Tapi ini idealnya. Idealnya notulis itu duduknya di sebelah pemimpin rapat. Mungkin ada pertanyaan dulu atau langsung ke materi terakhir ini, pokok pembahasan materi terakhir. Oke, masih ada tanya jawab, boleh dibuka langsung sebelum kata indah melanjutkan materi berikutnya tentang menggandakan dan mendistribusikan hasil rapat. Bukan ada, oke, masih ada pertanyaan lagi di kolom chat, bisa dituliskan. Bukan ada yang sama-sama, ya. Ini belum ada yang bertanya, silakan boleh bertanya, ya. Atau mau melebar pertanyaan, Bu Yunda, biar adik-adiknya bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yunda di kolom chat nantinya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi ini, ya. Jadi, menggandakan dan mendistribusikan hasil rapat. Artinya, notulen yang sudah kita buat tadi itu harus digandakan dan didistribusikan, ya kan. Tadi sudah pernah saya singgung di materi sebelumnya. Jadi, kalau menggandakan itu pakai apa, ya? Mungkin adik-adik dapat dari materi lain, kan. Kalau di perkantoran ada yang namanya alat-alat pengganda. Pakai apa? Alat apa saja yang bisa kita pakai untuk menggandakan dokumen? Ada yang bisa menjawab? Mesin fotokopi, betul sekali. Ada lagi selain fotokopi? Kalau misalnya di kantor kita nggak punya fotokopi, iya betul banget adik Elisa. Ada lagi? Bisa pakai printer, ya. Mesin fotokopi itu kan mahal, Kak Erna, ya. Jadi, kita mau ke kantor itu bisa menyediakan fotokopi sendiri. Dan kadang kita tidak bisa, misalnya bahan rapat itu mau dipakai sesegera mungkin, kita tidak bisa langsung pergi keluar mencari tempat fotokopi, gitu. Biasanya kita bisa menggunakan printer. Oke. Ketanya tidak? Ini ada lagi yang ada tangan, Baity, Baity. Ada yang mau disampaikan, atau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom chat. Di kolom chatnya, ya. Ini sudah angkat tangan, nih. Oke. Angkat tangannya jangan angkat tangan begini, ya. Dulu, satu angkat tangan, berarti mau bertanya, gitu. Silahkan ditulis lagi di kolom chatnya. Iya, ditulis lagi, gitu ya. Sudah begitu, ya. Mengangkat tangan berarti bertanya, gitu. Jadi, kalau mengangkat tangan, mau bertanya, artinya, ya, pasal ruensi. Dan angkat tangan berarti bertanya, gitu kan. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, Kak Yeda lanjut lagi, deh. Oke. Terima kasih, Kak Erna. Jadi, tadi sudah disebutkan oleh ADE Enik dengan ADE. Siapa tadi satunya, ya? Ada di Privat, ya, tadi, ya? Iya, Privat. Ada di Enik dengan di Elisa. Nah, tadi sudah menyebutkan salah satu alat yang saya tampilkan, gitu ya. Alat pengganda atau alat untuk memperbanyak hasil rapat, itu ada beberapa yang bisa kita pakai. Atau kita selalu biasanya dengan mesin-mesin pengganda atau duplicating mesin. Nah, itu ada mesin fotokopi, ada printer, ada mesin sensil. Kalau mungkin kalau anak sekarang tidak pernah lagi melihat mesin sensil, ya. Tapi kalau zaman kakak dulu sekolah, gitu ya, 2004, gitu, kakak masih belajar mesin sensil. Iya, jadi dulu waktu di SMK, gitu, sekitar tahun 2004, itu masih praktek menggunakan mesin sensil, gitu. Mesinnya mungkin sekarang masih ada, tapi penggunaannya mungkin sudah jarang sekali. Iya, jarang banget. Nah, yang paling familiar dengan kita, ya, mesin fotokopi, dan gampang banget ditemukan di mana-mana, gitu ya. Bahkan mesin printer sekarang juga bisa, kan ada yang mesin printer sekalian dengan ada scannernya. Jadi bisa digandakan juga menjadi soft file, gitu ya. Jadi, apa yang kita tulis, kita scan bisa menjadi soft file. Kemudian bisa kita kirim melalui email. Nah, ini kaitannya dengan mendistribusikan hasil rapatnya tadi. Mendistribusikan hasil rapat itu bisa melalui berbagai cara. Nah, kita mau mendistribusikan hasil rapat atau hasil pertemuannya, itu ke mana? Lalu ke intern kita. Intern adalah ke peserta rapat yang berasal dari, apa namanya, yang berasal dari instansi kita sendiri, itu namanya kan intern, gitu ya, intern kita, gitu. Cara pendistribusiannya tentu sangat mudah, gitu, dengan cara dibagikan secara langsung kepada pihak-pihak yang memperlukan. Dan biasanya, kita kan belajar tentang arus surat keluar ya. Kalau kita menyampaikan dokumen kepada orang lain, maka kita harus menggunakan buku ekspedisi intern sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menerima hasil rapat yang kita berikan. Kemudian, mendistribusikan hasil rapat secara ekstern atau kepada pihak-pihak di luar perusahaan kita, kita bisa menggunakan alat bantu seperti peksimal, ya, peksimal atau email atau kurir, gitu ya, kita pakai jasa kurir atau juga bisa menggunakan jasa ekspedisi seperti kantor pos, JNA, JNT, dan lain-lain, gitu. Oke, Kak Erna, ini materi yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya, waktunya masih banyak, tapi materinya di sini. Mungkin kita lanjut dengan diskusi-diskusi, gitu ya. Ya, sebelum ku, Is, kakak Yinda kasih lemparan pertanyaan aja nih buat adek-adek nih. Ini masih bisa dibantu Mas Gama kalau memang adek-adek ingin langsung live ya, langsung live chat, bukan live chat, maksudnya langsung live bertanya kepada ibu Yinda. Nanti boleh. Ini, yang E itu maksudnya apa ya, ada Eliza? E itu maksudnya gimana? mau nanya atau mau gimana? Boleh, raise time, namanya diklik. Siapa, Kak Erna? Ada Eliza. Ada yang mau yang bertanya? Baiti, Baiti itu? Baiti, Baiti sudah raise time dari tadi. Kata Eliza, salah ketik, kakak. Oke, saya ketik. Mau bertanya, mau bertanya, boleh? Kakak Yinda mau yang bertanyaan nih, kalau nggak ada yang jawab sebelum kita pergi. Kalau nggak ada yang bertanya, kita tanya jawab aja, gitu ya. Kakak Yinda boleh lempar pertanyaan nih, dua atau tiga pertanyaan kepada adik-adik semua. Jadi, pertanyaannya sesuai yang materi kakak tadi kasihnya, dari pertama sampai slide yang terakhir ini. Jadi, harapan, harapan kita kan, adik-adik di sini, nggak cuma dengar, jadi pendengar setia aja, gitu ya. Tapi bener-bener ngerinya, gitu ya. Betul, betul, betul kak Erna. Semua memang menunggu kuisnya nih, nggak ada yang nggak menunggu, semua menunggu, saya pun menunggu. Iya. Masih berikut ya, gitu ya, nanti saya dapat busa terus suka, gitu. Jadi, untuk kegiatan sharing kita di siang hari ini, biar nggak mantul, biar nggak lemes, gitu. Kakak Yinda yang lempar pertanyaan. Jadi, berasa bener-bener dari sekolah, gitu ya. Sekolah-sekolah online, gitu ya. Iya, bagus sekali. Kak Erna, terima kasih, Kak Erna. Silahkan, kakak Yinda. Jadi, mungkin, ya, kalau tidak ada yang bertanya, boleh saya... Ada nih, ada nih. Ini keren nih, dari Adi Rahmat Dempa. Nih, keren nih. Saya suka kalau yang begini-begini, nih, kakak Yinda. Saya bacain ya. Dari yang lain-lainnya nih. Saya suka begini. Setelah selesai mutulah dibuat, mutus memberikannya kepada siapa, Bu? dinaikkan dulu, supaya atasan bisa membacanya dulu, apa langsung disimpan, dan digandakan langsung, boleh menulis itu sendiri. Keren nih pertanyaannya. Iya, keren banget. Mantap. Iya, mantap banget, Adi Rahmat ini. Kalau misalnya, Adi Rahmat bersedia untuk ngomongkan langsung, lebih hebat lagi ya, Kak Erna, ya. Boleh, ya. Boleh, ya. Iya, nanti kita diskusinya makin menarik lagi kalau Adi Rahmat mau berbicara secara langsung, gitu ya, Kak Erna, ya. Sambil menjawab. Oke, ini mohon maaf. Mungkin saya tadi ada kelewatan, gitu ya. Ini dari pertanyaan ini juga mengingatkan saya, gitu. Ada materi yang terlewat. Terima kasih ya, Adi Rahmat. Jadi, notulah itu memang setelah dibuat, itu notulis harus memberikannya kepada pemimpin rapat dulu, sinkronisasi dulu. Jadi, benar nggak antara yang ditulis notulis dengan yang disampaikan di rapat tadi harus ada persetujuan dari pemimpin rapatnya. Kan tadi sudah dijelaskan di bagian rapat bahwa di situ ada tanda tangan atau pengesahan dari pemimpin rapat juga. Nah, sambil meminta pengesahan itu, pemimpin rapat mengoreksi. Misalnya ada yang kurang dalam penulisannya, maka harus ditambah, gitu. Misalnya ada yang kelebihan berarti harus dikurangin. Seperti itu contohnya. Nah, baru nanti kalau pemimpinan sudah setuju, pemimpinan akan memberikan tanda tangan. Yang artinya, pemimpinan rapat itu sudah menyetujui apa yang ditulis di dalam notulah yang dibuat itu. Nah, selanjutnya, langsung disimpan dan digandalkan oleh notulis itu sendiri. Oh, iya. Kalau dalam teknisnya, kalau idealnya, notulis harus menyelesaikan pekerjaannya itu semua. Jadi, setelah dapat pengesahan, maka harus digandakan dan disimpan oleh notulis itu sendiri. Atau bisa juga disampaikan kepada, setelah digandakan ya, aslinya diserahkan kepada petugas arsiparis yang bertugas untuk mengarsip dokumen-dokumen. Itu juga bisa. Dalam prakteknya, ini teknisnya sih diserahkan kembali ke instansi. Kan ada kalanya, biasanya di perusahaan itu, dia yang membuat, dia yang gandakan, dia yang menyimpan. Jadi, satu orang itu bisa berperang sebagai notulis, sekretaris, arsiparis, kan bisa jadi seperti itu. Tapi, pada materinya, harusnya setelah notulis selesai, menggandakan, dia bisa menyerahkan berkas yang untuk disimpan itu kepada arsiparis untuk disimpan. Tinggung ya, adik Rahmat ya. Oke, gimana, si Rahmat masih belum puas, boleh tulis lagi di kolom chat, atau mau bicara langsung nih, menganggap-anggap cantik kita, boleh? Mbak Erna bisa aja. Iya, boleh, di Rahmat, sudah puas bu, katanya. Wah, terima kasih. Terima kasih. enggak yukur teman-teman jawabannya ya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Saya ingin kenalan kan? Enggak, enggak mau, sama kakaknya jadi pemateri ini, jarang-jarang nih. Jarang-jarang ya, bisa belajar bareng, ditarumah belajar dari Kalimantan ini ya. Lu biasa ini. Ada lagi yang mau ditangkatkan, sebelum lanjut ke tulis, kita masih punya waktu untuk tanya-jawab dulu. Nah, kita sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. isi link evaluasi kita pada siang hari ini di, tadi sudah di-chat sama Mas Gama ya, di atas, di GG, DGG, Yes, Miring, Sapa, DRB, 2020. Sapa, kakak ulangi lagi ya, di sini dikopas lagi. Ada lagi yang mau bertanya lagi? Pengen lagi ketemu sama kakak Indah, langsung like ini nanti. Iya, boleh. Kasih pertanyaannya, boleh? Boleh, kalau mau ngomong-ngomong kan, Kak Erna kan? Boleh, boleh, boleh. Bener ya, enggak masuk, enggak buat main-main gitu, ketika, iya, menyalakan mic itu, memang adik-adik memang mau bertanya, benar-benar, enggak buat mainan. Betul, betul. Oke, boleh itu nanti sudah mau selesai. Sampai ada kuis, sudah saya ingatkan, ya kakak Yudha, nanti untuk pelaksanaan kuis, mungkin dari pagi sudah mengikuti bagaimana cara menjawab kuisnya, nanti di kolom chat, bisa tuliskan kalau itu soalnya pertama, berarti dihajar satu, sama dengan A, B, atau C. Nanti soal kedua juga seperti itu. Jadi siap-siap, tontonin lagi di sini, untuk bisa menjawab pertanyaan dari kakak Yudha, biar dapat dari ya. Saya aja mau, apalagi adik-adik ya. Udah balik, adik-adik aja mau, apalagi saya. Oke, kalau gak ada di nanti pertanyaan kakak Yudha, boleh? Biar dijawab oleh adik-adik yang ada di sini? Boleh ya. Sambil kita mereview materi pada, yang sudah saya sampaikan pada siang hari ini, gitu ya. Jadi tadi kan, fungsi notula, itu kan ada empat ya, yang sudah disampaikan gitu. Coba sebutkan salah satu, coba di kolom chat, apa aja ya fungsinya, kenapa kita harus membuat catatan rapat gitu. Nah, tadi sudah sama kakak Yudha. Yuk, boleh diisi di kolom chat. Atau mau jawab langsung juga boleh. Boleh banget. Oh, udah. Dia harus janinasi itu. Sebagai alat peningat. Betul atau enggak kakak Yudha? Betul sekali ya, adik Dian keren. Alat bukti? Alat bukti kalau kakak Andri? Betul. Sudah disebutkan ya. Sebagai dokumen dan alat bukti, nilainya berapa? Itu sama itu ya. Oh, sama. Nilainya seratus semua gitu ya. Tapi baru dua yang kejawab. Masih ada dua lagi fungsi notula. Masih ada. Oh, masih ada lagi yuk. Dijawab lagi. Fungsi notula sebagai alat bukti, betul. Sebagai... Alat peningat, betul. Betul. Sebagai dokumen itu sama dengan alat bukti tidak kakak Yudha? Dokumen alat bukti mungkin maksudnya gitu kali ya? Iya, dokumen alat bukti jadi satu. Sebagai sumber informasi bagi peserta yang tidak hadir. Keren lho. Ini enggak ada di sini, suka saya begini. Ya, lanjut lagi. Ada lagi. Sudah, sudah bukti semuanya. Terakhir apa terakhir? Masih ada terakhir. Masih ada terakhir? Dokumen. Jadi, dokumen semuanya. Nah, selanjutnya. Ada yang lagi. Itu komplit lagi. Sebagai dasar untuk rapat selanjutnya. Sebagai pengingat dan sebagai sumber informasi untuk rapat yang tidak hadir. Maling salah ini. 200. Rasimillah ya. Boleh enggak ini? Boleh, boleh. Boleh. Berapa, Kak Erna? 5. Berapa ya, oke. Oke, untuk Pedri Saputra di private nih. Berarti beritanya ke saya nih. Sebagai alat pedoman pada rapat. Enggak, enggak. Betul. Boleh juga. Kalau di S&K, kalau di S&K, kalau di S&K, soal isinya begini, minimal berapa jawabnya, Kak Indah? Tiga. Enggak. Berarti kalau jawabnya harus tiga, ya, deh, ya. Minimal sih, ya. Tapi kalau di Minah, misalnya fungsinya ada empat, ya harus empat. Kalau salah satu, berarti nilainya enggak jadi seratus. Begitu, ya. Ada lagi. Enggak, ini berarti dia terjawab semua. Iya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi, satu lagi, Kak Indah, sebelum kemarin, ya. Apa ya, ini belum siap pertanyaan. Nanti takutnya malah pertanyaan untuk kuis saya keceplosan ini nanti. Gitu ya. Apa langsung dikawin kuis aja, yuk? Iya, mungkin kita buka satu-satu kuisnya gitu, Kak. Oke, iya boleh. Soalnya nanti ada tiga kuis, dan kita harus rekap ya. Siapa aja keceplosan. Oke, ada tiga. Kak, mau kuis? Oke. Kakak ingetin lagi, sebelum kuis, nanti yang jawabannya betul, yang kakak tuliskan betul. Silahkan langsung isi formnya, ya. Sebentar. Formnya ada di sini. Saya kasih ke organisasi penduduk. Oke. Nah, sudah dilihat di kolon chat, nanti silahkan ditulis namanya siapa, sekolah di mana, itu dalam satu baris, ya. Dalam satu baris, jadi namanya siapa, kelas berapa, sekolahnya di mana, provinsinya mana, kemudian providernya apa, berHP. Misalnya ini kayak, Nama Erna, langsung tulis aja. Erna 11, Al-Azhar, DIY, telekomsel. Kemudian 08, bla, 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 bla. Nah, kayak begitu. Ini untuk pertanyaan ya, Pak. Bukan. Yang di sini ya, yang buat Whiskey Hajar ini. Kusapa Pi Hajar. Whiskey Hajar. Kita harus belajar. Siap ya. Alah, kayak enak. Tadi nyakirin saya nih ya. Ketahuan deh jadinya ya. Ketahuan ya. Tidak apa-apa deh, buat siang-siang ya. Biar nggak ngantuk. Tadi bukan pertanyaan yang tadi ya, yang dikuiskan ya. Yang dikuiskan yang dapatlah dia kursa, itu yang ini adik-adikku, yang sedang gantung, yang cantik-cantik. Yang ini, kalian tadi, buah selingan aja, biar kalian nggak ngantuk dan siap untuk mengikuti kuis Ki Hajar. Kuis Ki Hajar siapa? DRT. Silahkan kakak, indah. Tunggu dulu ya, sebentar lagi azan di sini. Boleh? Boleh, boleh. Sambil diingat-ingat ya, kuisnya. Nanti cara jawab kuisnya begini nih. Saya lihatin lagi. Ada, ada, kak. Sebentar ya, di kolom C. Nah, sudah kakak tuliskan. Tuh, caranya menjawab kuis di kolom C. Kenapa masih bocoran A ya, atau nomor 2B gitu ya, nomor 3C ya. Itu hanya contoh saja. Nanti pilih yang jawabannya yang paling betul. Oke, sambil siap-siap ya. Terus, nanti sambil nunggu ayah-ayah di sana, tulis aja dulu namanya, siapa tahu nanti jadi rezekinya. Jadi, nanti tinggal pastikan aja di situ. Oke, siap semua ya. Kita akan memulai kuis Ki Hajar. Sapa DRB? Ki Hajar, kita harus menjaga. Iya. Kuis Ki Hajar ini persembahan dari Rumah Belajar, TV Edukasi, dan Suara Edukasi. Oke, cara menjawabnya tadi sudah di-share sama Kak Erna ya. Jadi, boleh kita mulai langsung Kak Erna ya? Boleh, silahkan. Silahkan di-suara. Kuis Ki Hajar 1. Boleh dibajarkan kakak Yunda? Boleh, notulah yang cara penyusunannya dengan mencatat seluruh pembicaraan tanpa menghilangkan atau mengurangi percakapan dan kejadian dalam rapat disebut dengan Langsung ya. Langsung ya. Boleh, langsung. Biar 1 sama dengan apa? Ingat kirimnya ke to all, apa ke to all panelist. To all participants ya. To all panelist, Kakak. To all panelist, oke. Kalau participant nanti peserta yang lain bisa tahu jawabannya nanti. mencontek gitu ya. Terus sih, Kakak lihat dulu ya. Ini, kalau nanti jawabannya nggak ada hurufnya gimana nih ya? Misalnya betul, tapi kok nggak ada hurufnya gimana? Boleh nggak? Tapi betul. Gimana dong kesempatanannya? Tadi yang dicontohkan huruf kan? Iya. Berarti huruf aja adik-adik. Iya ya. Oke. Belum rejeki berarti. Oke. Oke ya, udah banyak yang jawab nih soalnya. Kira-kira jawabannya apa nih? Udah banyak yang jawab ya, Kak? Lumayan sih. Lumayan sih kita tunggu lagi deh beberapa detik lagi. Oke. Masimal 60 detik sih, Kak Erna. Iya, maksimal 60 detik. Nggak apa-apa sih kalau mau ada yang mau jawab lagi. Yang kita pilih yang tercepat dan yang benar formatnya, Kak Erna ya? Iya, yang cepat dan betul formatnya. Ini tak tunggu dulu nih. Jawabannya gitu ya. Ini kayaknya kalau Tipo gimana? Boleh nggak? Bukan Ki Hajar nih nulisnya. Tapi Ku Hajar disini. Jangan dong, Masa yang Tipo. Itu Tipo ya kayaknya. Semoga Anggi Tipo. Anggi Tipo nggak nih nulisnya ya? Semoga nggak sengaja ya Anggi ya? Nulisnya bukan Ki Hajar. Kalau Tipo aja mau hajar siapa? Tapi kalau ini pula aja saya nggak mau lah. Semoga Tipo aja disini. Oke. Tipo. Oke. Sudah, Kak Erna ya kayaknya. Sudah ya? Oke. Jawabannya apa dulu, Kakak? Jawabannya adalah B, Notulah Harga. Oke. Ini yang pertama jawab dia antar, tapi nggak sesuai formatnya. Yang kedua Anggi. Tapi tadi Tipo kayaknya. Sudah diredisi dibawa. Ini boleh apa nggak nih? Kayaknya boleh ya? Boleh nggak, Kak Erna? Kalau Tipo ini soalnya nih saya yakin Tipo ini nggak nggak mungkin ya dia akan bilang puhancur gitu ya. Harusnya Ki Hajar. Oh iyalah iyalah. Iya Tipo. Oke. Ya, Kak Erna. Paling cepat menulis satu setelan diantar. Iya nanti yang pertanyaan kedua ditulis hurufnya ya? Dua tuan. Oke. Untuk Anggi. Untuk Anggi silahkan tadi kopi yang Kakak share tadi. Untuk nama sekolahnya, kelas berapa. Masukkan di private saya. Ya, chat private ke saya. Oke, Anggi. Bisa dilanjutkan sebentar. Anggi. Boleh Anggi? Iya, nanti Anggi biar ini aja. Oh iya, iya, Kak. Iya, Kak. Jadi Ibu minta di fast respon ya. Nanti di private ke Kakak. Udah. Lagi, Anggi. Berarti mana ya? Sebentar kata Yunda, biar tidak, biar tidak apa, namanya, nanti tanya-tanya lagi setelah di nomor dua. Supaya adik-adik juga, nah, siap-siap lagi nih. Di apa yang harus dituliskan, gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi cepat. Oke. Oh, lanjut lagi. Oke. Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Oke, selamat ya. Anggi Amelia. Anggi Amelia. Anggi Amelia, selamat memenangkan Kuis Ki Hajar 1. Berarti sekarang tinggal santai-santai aja menyimak temannya, gitu ya. Karena kalau sudah menang di sesi ini, gak bisa lagi lanjut. Kasih kesempatan teman yang lainnya. Yang lain, oke. Siap soal nomor, eh, Kuis Ki Hajar nomor 2. Berikut ini yang merupakan syarat seorang notulis. Syarat ya, syarat seorang notulis yang baik adalah notulis berhak mengetahui tujuan yang ingin dicapai dalam rapat. Oke, notulis diberi dokumen atau makalah. Oke, notulis berhak mendapatkan rangkuman dan kesimpulan rapat. D, notulis duduk di samping ketua rapat. E, notulis mampu melakukan 2 hal sekaligus mendengar dan menulis. Mana nih yang menjadi syarat seorang notulis? Ingat, jawabnya harus pakai format ya. Ki Hajar 2 sama dengan. Nah, jawabannya. Oke, sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Iya, sudah banyak sekali. Jawabannya ada yang A, ada yang E, ada yang B. Oke. Saya hanya baru 5 ya, yang tampil ya. Oke, sebentar. Saya copy dulu punya Anggi, sambil nunggu punya Anggi ya. Oke, sambil nunggu punya Anggi nih. Oke, di all panelist, kemudian ada E, ada D, ada E, 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 E. Ada yang di-back ke saya malah, E. Ada yang A, gitu. Saya juga, apa nih ya, jawabannya ya. Buat Anggi, terima kasih Anggi. Oke, kakak Yunda. Sudah ada yang betul, tuh cukup aja. Sudah, yang pertama salah, karena yang begitu ya. Ki Hajar 2, E. Oke, jawabannya apa ya kakak Yunda, biar saya bisa merekap? Oke, jawabannya adalah E. Ya, seorang penulis itu harus mampu melakukan dua hal sekaligus, yaitu mendengar penulis. Oke, kalau gini, ini jatahnya buat yang betul formatnya, kemudian lebih cepat, itu adalah... Dian, jawabannya apa tadi kakak? E. E, berarti Dian Nur Setia Ningsi. Buat Dian Nur Setia Ningsi, silahkan tulis seperti tadi yang kakak said, nama, toas, dan sebagainya. Langsung private ke kakak ya. Langsung private ke kakak. Oke, kakak minta face responnya ya, untuk Dian Nur Setia Ningsi. Buat yang lain, Dian udah gak boleh ikut ya, gak ya. Dian udah gak boleh ikut lagi. Oke, buat Anggi sama-sama kak, terima kasih kembali. Oke, kakak Iyunda sambil menunggu Dian, sambil menunggu Dian untuk mengirimkan data-datanya ke saya. Oke, kita lanjut ke kuis nomor tiga. Terang gini kak Erna ya, jadi untuk Anggi dengan Dian sudah tidak usah ikut lagi gitu ya. Kasih kesempatan yang lain, selamat kalian berdua memenangkan pulsa per A25K. Insya Allah ya, kak Erna ya. Soal terakhir, anak-anakku. Silahkan diketik Ki Hajar tiga. Langsung jawabannya ya, ayo cepet-cepetan. Quiz Ki Hajar tiga. Eh, macet, tunggu. Iya. Notulah sebagai dokumen rapat harus dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan rapat tersebut. Berikut adalah cara yang dapat ditempuh dalam pendistribusian notulah yang tempatnya jauh. Kecuali. Kecuali. Dikirim melalui jasa pos, dikirim melalui fax email, dikirim melalui email, dikirim langsung, atau dikirim melalui jasa kurir. Ayo, diketikan dengan format yang benar ya. Ki Hajar tiga sama dengan jawabannya. Adik Dian mungkin bisa ngirim format, apa, kemenangannya di... Adik Dian bisa di-prefet ya. Iya. Untuk di-prefetkan ke kakak aja. Tinggal nomor HP-nya aja, jadi biar tidak mengganggu temunya ketika nyalah kuis. Seperti yang tadi, yang terdak sampaikan tadi, itu Dian, formatnya ya. Oke, sambil nunggu Dian. Dian. Bila masih menunggu jawaban yang lain, Kak Erna. Sambil menunggu jawaban yang lain, Dian, silakan nomor HP-nya, Dian. Dian masih ditanggung nomor HP-nya. Nanti nggak jadi terkirim hadiahnya. Dian, silakan dipiring nomor HP-nya ya. Kakak tunggu. Oke, sambil menunggu, Dian, jawabannya apa ya ini, Kakak? Sudah selesai. Terima kasih sudah berpartisipasi. Jawaban untuk kuis Ki Hajar 3 adalah D, karena di situ ada kata kecuali. Jadi, pilihan yang lain itu, Kak Erna, pilihan yang lain itu adalah untuk mengirimkan dokumen rapat atau notula kepada pihak-pihak yang letaknya atau rumahnya itu, ya, maksudnya dia berasal dari ekstern, gitu ya, dari luar perusahaan kita, yang jauh dari instansi kita, maka bisa melalui post, fact email, email, dan melalui jasa kurir. Sedangkan yang tidak termasuk untuk mengirimkan dokumen rapat jaringmu, itu adalah yang dikirimkan secara langsung, gitu. Oke, namanya adalah Aryani Ramadini. Oke, Aryani Ramadini. Oke, selamat semua. Silahkan di-share lagi ke kakak, formatnya seperti tadi, sebelum kakak nanti tutup, nanti nggak bisa masuk lagi loh di room ini. Kalau sudah, ini, yang ini disebut, Lina. Dian, ya. Tadi, Anggi Amilia dari SMKN 9, Kabupaten Tangerang, Banten. Halo, Tangerang, Banten, ya. Salam untuk Bapak-Ibu-Irunya. Oke, kita sudah mencapai 3 pemenang. Dia sudah, dia sudah. Kok, Eliza? Aryani Ramadini, nak. Sayang. Siapa, siapa? Siapa kak yang menang? Aryani Ramadini. Oh, Aryani Ramadini. Iya. Aryani Ramadini. Menang, ya. Maka bilang, Aryani Ramadini. Dia menjawab pertama, dan itu betul. Dan itu betul. Untuk, dia juga betul. Ya. Aryani Ramadini. Oke, mana Aryani? Ya, jadi, menang. Bentar gini. Provider itu apa? Provider itu pelayanan dari ponselnya, dari kartunya. Misalnya, teleponsel, apa indosan, apa XL, dan lain-lain gitu. Ya. Itu namanya provider. Ya, betul. Jadi, private untuk Aryani Ramadini, formatnya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, sambil menunggu Aryani menuliskan datanya, mungkin kakak Yunda bisa memberikan kesimpulan dari sharing kita pada siang hari ini, dan memberikan motivasi ini buat adik-adik yang ada di sini, untuk belajar tentang OTK perkantoran ini. Saya persilahkan. Oke, terima kasih, Kak Erna. Jadi, apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini tadi adalah terkait mencatat hasil rapat atau pertemuan, serta mendistribusikannya. Jadi, tadi sudah kita pelajari notula itu apa. Jenis-jenis notula itu ada dua. Notula harsia, ada notula risalah, gitu ya. Kemudian, fungsinya ada empat macam. Kemudian, setelah pembuat notula disebut dengan notulis. Syarat notulis ada beberapa yang harus dipenuhi. Kemudian, setelah notula itu dibuat, harus kita gandakan dan kita distribusikan ke orang-orang yang perlukan. Artinya, ke peserta rapat yang tidak hadir, atau bisa didistribusikan nanti untuk sekal rapat berikutnya. Nah, terima kasih adik-adik yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Selamat kepada tiga orang pemenang, gitu ya. Yang belum menangkan kuisnya, jangan khawatir, masih ada, mudah-mudahan minggu depan masih ada sesi-sesi berikutnya, karena sesi kakak ini adalah sesi yang terakhir di hari ini. Jadi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, gitu ya. Ini, saya ini kan ya, Kak Erna, ini si Dianur Setianisi dari SMK Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Salam, Ibu Nita ya. Kayaknya ini muridnya, teman saya. Oh, gitu. Nah, ya, adik Dian. Oke. Ini sudah, saya sudah mendapatkan tiga datanya untuk Anggi Amelia, kemudian Dianur Setianisi, kemudian yang ketiga adalah Ariyanyi Ramadini, sudah kakak terima semua data-datanya, ditunggu aja nanti kiriman hadiahnya. Nah, gitu aja kakak Linda, masih ada yang mau disampaikan, karena kita sudah pukul 12. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sampai ketemu lagi di sesi saya selanjutnya, mudah-mudahan masih bisa ketemu lagi, dan tetap stay healthy, tetap, apa namanya, akses pembelajaran rumah, bersama Duta Rumah Belajar, gitu ya. Akses juga portal pembelajaran rumah belajar, ikuti semua sosmed-nya, gitu ya. Nanti kalau mau ikuti sosmed saya juga boleh, Yunda Rismawati, cari aja di Facebook IG sama semua namanya. Kemudian, sudah itu saja, mohon maaf kalau ada banyak kesalahan, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Yunda Rismawati. Oke, Umba Bisa nih ya, nanti kalau ada-ada yang mau berteman dengan kakak Linda juga boleh. Jadi begini materi kita pada siang hari ini, semakin belasakan materinya dari itu semuanya, semangat belajar di rumah, peduli corona dalam salam sehat untuk semuanya. Tetap akses rumah belajar, juga follow meksesnya, karena dengan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja dengan siapa saja. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Gama dan...